Dan akhirnya, sampailah perjalanan Detour Suci 3 di kota ketiga Semarang. Oke, malam hari ini kita akan dihibur oleh banyak komik dari Stand Up Suci 3. Betul. Panggulnya kecil banget ya. Hati-hati pak. Malam hari ini kita akan dihibur oleh komik-komik dari Stand Up Suci 3. Oke, sebelumnya ada yang pernah nonton Stand Up Comedy Indonesia di sini? Pernah lah ya? Pernah. Dari Suci 1 pada nonton? Pernah. Suci 2? Pernah. Suci 3? Pernah. Bagus. Bagus. Sekarang langsung aja kita panggil. Inilah dia komik pertama kita, Chandra Cansai. Selamat malam Semarang, mana suaranya? Keren ya. Gimana kabar kalian? Kalo ada yang tanya gimana kabarnya, kalian jawab istimewa. Oke? Gimana kabarnya? Istimewa. Istimewa. Keren ya. Udah 3 hari saya di Semarang, saya udah jago banget bahasa Jawa. Mau coba? Coba ya. Kakek aneh mana suaranya? Cocotmu istimewa. Itu katanya salam buat Semarang ya. Kakek aneh itu apa? Katanya itu salam teristimewa katanya. Ternyata bukan ya. Zaman puasa itu saya jadi inget SD ya. Apalagi tarawehannya. Saya itu kalo tarawehan harus beli cemilan dulu ke masjidnya. Iya. Biar gak bosen gitu ngeliat ustadnya. Jadi pas ustadnya, Assalamualaikum. Eh ternyata Viko. Jadi pas, Assalamualaikum. Makan sukro ya. Hari ini adalah hari yang berbahagia untuk kita semua. Jadi saya ucapkan, Ustadnya belum selesai kita udah kenyang ya. Akhirnya saya di blacklist ya dari masjid itu. Kasian banget. Iya karena makan. Besoknya saya cari masjid lagi dan beli cemilan lagi. Tapi gak ketahuan. Karena saya makannya pas mau sujud. Iya. Jadi pas mau sujud gitu kan saya lempar makanan ke sejadah. Jadi pas sujud saya makan. Jadi gak ketahuan ya. Terus udah puasa saya itu paling senang lebaran. Karena lebaran itu banyak THR-nya. Iya kan. Saya itu bisa jadi orang kaya. Waktu itu aja sampai kebeli sepatu Starmon. Yang kalo diinjek nyala. Iya kan. Sampai-sampai saya bisa kebeli juga sepatu berbi. Yang ada tombolnya kalo ditekan keluar rodanya. Tapi makin dewasa THR saya berkurang ya. Beli tas dorong aja gak kebeli. Paling bisa kebeli Tamiya. Itu pun second. Tapi kalo misalkan ada mesin waktu. Terus suruh milih antara dulu sama sekarang. Saya mendingan pilih dulu. Karena dulu Apple sama Blackberry itu masih buah. Beda sama sekarang ya. Terus anak SD di celana aja masih wajar. Eh pernah di sekolah ya. Ini gak tau kenapa gitu ya. Anak SD itu demen banget di sekolah. Hobi ya. Waktu itu saya pernah ada temen sebangku saya namanya Hilda. Waktu itu masih inget hari Senin pakaiannya putih-putih. Bayangin dia *** di kelas. Warnanya kayak apa. Hilda kamu *** ya. Tapi kamu jangan bilang siapa-siapa ya. Diliatin gitu kan kuning disininya. Tanpa saya bilang temen sekelas saya udah pada tau. Karena *** makan banyak. Dan hari disitulah hari terakhir saya ketemu Hilda. Karena besoknya pindah sekolah. Dimusuhin ya. Terus ya saya ini anak tunggal. Jadi anak tunggal itu gak enak. Udah tunggal gagal lagi. Jadi mama saya ini over protective banget. Kalau misalkan maghrib masih di luar gitu kan. Cepet pulang nanti kamu diculik kalau ngwewe. Gitu kan mitos-mitosnya kan. Terus kalau misalkan main jauh gitu kan. Gak boleh main jauh-jauh nanti kamu diculik. Soalnya kamu lagi lucu-lucunya. Gimana gitu kan. Gak lucu ya. Ya gitu jadi anak tunggal gagal kan. Terus film ya. Film jaman SD saya waktu itu Tujul dan Bayul. Masih inget kan. Itu menurut saya film keren banget. Karena ada mba-mba cantik melihara Tujul tapi gak harus netekin. Keren kan. Gara-gara film itu saya kemana-mana jadi pengen pakai color. Biar gak kelihatan. Gak lucu juga ya. Gagal maning, gagal maning. Terus mama saya ini ya udah over protective. Tapi saya sayang banget sama mama saya. Karena dia itu terima anaknya padanya. Meskipun dalam kondisi alay dan jomblo. Tapi katanya saya ini jomblo yang dimuliakan oleh Tuhan. Keren kan. Katanya jauh dari kemaksiatan. Kesombongan. Tapi dekat dengan kematian. Terima kasih saya Charla selamat malam. Tepuk tangan sekali lagi untuk Charla. Charla. Ntar dulu sih ini dulu buset mau kemana sih. Oke jangan kemana-mana. Masih mau lihat komik yang lain? Masih banyak pokoknya ya. Gak mau. Ini pada aduh. Pada lemes banget ya suaranya. Ibu. Tadi ada ibu saya lihat ada ibu. Dimana ibu? Datang sama siapa ibu? Berdua sama ibu-ibu lagi. Oh ini asal-muasal disebut ibu-ibu. Karena ibu nonton ibu. Ibu-ibu. Oke penonton yang di belakang apa kabarnya? Itu saking jauhnya namanya penonton LDR. Jadi nonton ini pakai Skype. Masih mau nonton komik-komik yang lain? Oke jangan kemana-mana. Tetap di Dutur Suci Tiga. Let's go! Let's go!